Intro Hei semuanya, balik lagi di warga anime Seperti yang telah kita ketahui, perubahan warna pada Nichiren yang berubah warna menjadi merah Akhir-akhir ini begitu kencar ditampilkan di manga Kimetsu no Seiba Terutama ketika melawan Upper Moon maupun Kibut Suci Muzan Kelebihan pedang Nichiren yang berubah warna menjadi merah pun juga begitu luar biasa Dan bukan main-main Salah satunya adalah memperlambat regenerasi Terutama regenerasi Kibut Suci Muzan yang selalu ditampilkan super cepat dibanding iblis lainnya Meski memiliki tingkat regenerasi lebih cepat dibanding iblis lainnya Apabila Muzan sudah tertebas oleh perubahan pedang Nichiren yang berwarna merah Regenerasinya pun akan ditampilkan lebih lambat dari biasanya Dan... Tampak bahasa masih lagi Berikut 7 karakter Mobo Iblis yang berhasil merubah warna pedangnya menjadi merah Yorichi Tsuchiguni Yorichi Tsuchiguni adalah penggunaan teknik perawasan matahari pertama yang ditampilkan di serial Kimetsu no Seiba Selain memiliki tanda sejak lahir, Yorichi juga dapat merubah warna pedangnya menjadi merah Sebelumnya, terungkap juga bahwa perubahan pedang milik Yorichi juga berwarna hitam Akan tetapi ketika ia mulai serius dalam bertarung, ia dapat merubah warna pedangnya menjadi merah Dengan perubahan warna pedang dari hitam yang menjadi merah Yorichi pun membuat Iblis kesulitan untuk beregenerasi Terutama Kibutsu Chi Muzan saya pun Yorichi juga adalah karakter pertama yang berhasil mengaktifkan tanda Dan merubah warna pedang menjadi merah Kamado Tanjiro Di manga Kimetsu no Seiba Chapter 113 Kamado Tanjiro juga telah berhasil merubah warna pedangnya yang hitam menjadi merah Akan tetapi perubahan warna tersebut dibantu oleh Kamado Nezuko dengan kemampuan darah Iblis miliknya Saat Kamado Tanjiro berhasil merubah warna pedangnya menjadi merah Tiba-tiba ingatan yang diwaraskan muncul Sosok wanita terlintas di pikirannya Ia adalah Soyako, istri dari Sumiyoshi Dalam ingatan tersebut Soyako mengatakan Pedang samurai itu hanya berubah menjadi merah saat dia bertarung Tanjiro pun langsung menyadari bahwa orang yang dimaksud itu adalah Yorichi Tsukibuni Yang sebelumnya telah muncul diingatan bersama leluhur Tanjiro yaitu Sumiyoshi Oh iya Selain perubahan warna pedang yang sama seperti Yorichi yaitu hitam Kamado Tanjiro juga memiliki kemiripan lain dengannya Yaitu tanda yang dimilikinya sama persis seperti yang dimiliki oleh Yorichi Bahkan letaknya pun sama Muichiro Tokito Muichiro Tokito adalah seorang pilar kabut dengan teknik perawasan kabutnya Ia memiliki saudara kembar yang bernama Yuchiro Tokito Yang tak terduka lainnya pun akhirnya juga telah terungkap mengenai dirinya Ternyata Muichiro Tokito memiliki leluhur yang bernama Michikatsu Tsuchiguni Yang sekarang bernama Kakushibo Ataupun nomor 1 Ketika bertarung dengan Kakushibo Muichiro Tokito berhasil mengaktifkan tanda sekaligus membuat warna pedangnya menjadi merah Meski begitu pada akhirnya ia harus mati terpunuh oleh leluhurnya sendiri Sanemi Shinazugawa Di manga Kimetsu no Zaiba Chapter 190 Ketika melawan Keibu Tsuchimuzan Sanemi akhirnya ditampilkan lagi membuat pedang Pedangnya menjadi berwarna merah dengan cara membuat gesekan dengan pedang Tomeyo Kagyu Sebelumnya Sanemi membuat pedangnya berwarna merah pertama kali saat bertarung melawan Kakushibo Bersama dengan Himejima, Muichiro Tokito, dan Genya Tak hanya membuat pedangnya berwarna merah Ia juga berhasil mengaktifkan tanda yang berupa kincir angin yang ada di pipi kanannya Giyomei Himejima Pada manga Kimetsu no Zaiba Chapter 190 Himejima mulai membuat senjata Nichirinya berubah warna menjadi merah lagi Dengan cara menampilkan gada besinya dengan kapaknya Sebelumnya, Himejima pertama kali membuat senjata Nichirinya berwarna merah ketika bertarung melawan Kokushibo Bersama dengan Sanemi dan kawan-kawan Tak hanya itu saja Himejima juga berhasil mengaktifkan tanda di sekucur kedua tangannya Iguro Obanai Iguro Obanai adalah pilar ular yang akhirnya juga berhasil membuat warna pedangnya menjadi berwarna merah Terutama dengan lainnya Yang menggesengkan pedang ataupun menampilkan senjata untuk merubah warnanya menjadi merah Iguro Obanai dapat merubah warna pedangnya menjadi merah dengan cara lain yang unik Yaitu dengan mengegam rat-rat pedang tersebut Saat itu ia diselimuti kemarahan karena Kibutsu Chimuzan melukaikan Roji Mitsuri Selain merubah warna pedangnya menjadi merah Iguro Obanai juga berhasil mengaktifkan tanda untuk pertama kalinya Tomioka Giyu Tomioka Giyu adalah pilar air yang sekaligus menggunakan teknik pernafasan air Tomioka Giyu pertama kali ditampilkan dapat merubah warna pedangnya menjadi merah adalah pada chapter 190 Ketika ia menampilkan atau menggesengkan pedangnya dengan pedang milik Sanemi Untuk tadanya sendiri, Tomioka Giyu berhasil mengaktifkan tanda ketika ia berhadapan dengan Akaza Upper Moon nomor 3 Yang saat itu bertarung bersama dengan Tanjiro Kamado Nah, itulah 7 karakter yang berhasil merubah warna pedang di jerinya menjadi berwarna merah di serial Kimetsu no Zeiba Menurut kalian, cara apa lagi yang dapat dilakukan agar warna pedang dapat berubah menjadi merah? Nah, berikan keadaan kalian di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa di like dan subit juga ya guys Sobatnya di Warga Anime Terima kasih sudah menonton video ini